Intro Investasi bagi sebuah daerah itu sangatlah penting dalam rangka pemasukan daerah, pendapatan daerah tanpa keberadaan investasi upaya untuk membangun suatu daerah tidak akan berjalan dengan sangat baik namun demikian keberadaan investasi tentunya jangan sampai juga merugikan masyarakat di suatu daerah namun faktanya banyak sekali keberadaan investasi yang akhirnya merugikan masyarakat di suatu daerah akibat kelemahan akibat kekosongan payung hukum sebagai contoh nyata adanya investasi pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit akhirnya harus membumi hanguskan tanam tumbuh warga sekitar tapi apa boleh dikata penggantian tanam tumbuh yang menjadi hak warga tersebut tidak sesuai dengan harapan yang ada akibat tidak adanya payung hukum standarisasi penggantian tanam tumbuh payung hukum memang ada tapi itu sudah kadal luar sas dan itu pun hanya untuk ganti tanam tumbuh bagi kepentingan pembangunan bukan bagi kepentingan eksploitasi dan atau perkebunan sawit di daerah-daerah lain yang memiliki pertambangan ataupun perkebunan sawit semuanya memiliki payung hukum untuk gantarugi tanam tumbuh bagi kepentingan eksploitasi hanya saja di Kabupaten Perahu sampai hari ini belum ada bagaimana tanggapan Bupatimu haram menanggapi kekosongan hukum ini saksikan liputannya di Kabupaten Perahu di Kabupaten Perahu ini kan sudah mengandat sistem apa itu pendapatan sistem online untuk mendapatkan perizinan dan kita sudah buka semua itu yang di sistem OSS yang dikelola oleh DPM-PTSP Dinas Penanaman Modal dan Dioribun Satu Pintu artinya selama memiliki perseratan dari semua yang diperseratkan saya kira pasti akan diberikan izin sepanjang memiliki perseratan dan hampir semua izin itu selama ini DPM-PTSP lah ya yang meresponnya dan melayani mereka secara baik dan saya berharap dan selama ini DPM-PTSP berdasarkan kepatuan hukum hukum itu cukup memadai nilainya cukup bagus tinggal sekarang bagaimana potensi daerah juga harus dipublish oleh mereka agar supaya orang-orang yang memiliki keinginan untuk berinvestasi di Kabupaten Perahu bisa secara mudah mendapatkan gambaran potensinya kemudian yang kedua bisa berkunjung ke Kabupaten Perahu dan yang mungkin perlu ada promosi-promosi ada perlu ada event-event yang harus yang harus dilakukan semakin memaksimakan datang investor-investor di Kabupaten Perahu artinya Bapak sangat berpernihan dari Bapak Stasi saya ingin sampaikan bahwa APBD kita itu 61% dari Batu Barang kita tidak serius untuk memaksimalkan potensi selama masih ada dan tetap atur kepada norma-norma lingkungan hidup ya tentu akan berisiko besar bagi penurunan APBD dan akan berdampak kepada roda pemberitah sebagai Bupati harus berpikir tidak hanya berpikir bagaimana membelajarkan uang tapi dia juga harus berpikir bagaimana supaya mendatangkan uang itu dan sumber pendapatan keuangan yang paling masih strategis hari ini dan belum bisa diabaikan adalah sisi pertambangan, pengguna, pertanian dan saya pikir ini semua bisa maju dan menghasilkan dampak positif terhadap APBD kita agar tidak kita merespon positif semua investasi-investasi tersekatannya dengan investasi dan kepentingan masyarakat suka-tidak suka di lapangan dengan banyak sektor pertambangan dan penggunaan kehidupan masyarakat juga terganggu dan punya banyak lahan tanam tumbuh mereka yang akhirnya harus menganggap sebagai contoh orang Tuntik Melayu saja di mana waktu dengan salah satu pengusahaan itu sawitnya sekitar berbuah diusur hanya diganti Rp100.000 perbohongan Rp100.000 itu fakta dan padahal kita memang diperauni kelemahannya satu masa itu kita punya pedoman SK Bupati Perau tahun 2013 tentang pedoman Rp20.000 tanam tumbuh untuk kepentingan pembangunan sementara itu yang jadi acuan sementara ini nah harganya disitu pun Rp750.000 untuk selalu tapi pengusaha ternyata bayarnya Rp100.000 padahal itu bukan untuk kepentingan pembangunan tapi untuk kepentingan prekoz sendiri artinya diperauni kosong Pak tidak ada aturan diperauni untuk kepentingan eksploitasi sementara di daerah lain Pak yang ada eksploitasi dan diperauni selalu ada aturan jadi kok belum ada tanggapan Bapak ganti rugi lahan sepertinya kan tanam tumbuhnya ini terbagi dua sepertinya ada ada lahan yang statusnya KBNK dan memiliki hak kepemilikan masyarakat maka ada dua hal yang harus diganti yang pertama adalah lahan yang kedua adalah tanam tumbuh dan yang kedua adalah lahan yang status misalnya KBNK tetapi sudah terlanjur diperauni oleh masyarakat maka biasanya yang dilakukan itu adalah mengganti rugi terhadap tanam tumbuh yang sudah terlanjur di tanamnya oleh masyarakat selama ini memang yang diperlakukan Ibu Petir Merau antara kepentingan pembangunan pemerintah karena berdampak atas pembangunan itu berdampak atas hilangnya lahan dan tanam tumbuh masyarakat sudah ada peraturan daerahnya dan rupanya ini juga yang dilakukan selama ini sebagai acuan dalam rangka untuk investasi di kita kalau itu menjadi sebuah anggapan bahwa harus berbeda penyikapannya atas kepentingan pembangunan yang dikelola di pemerintah daerah dengan kepentingan investasi bahwa itu harus ada perbedaan nah inilah yang selama ini belum kita antisipasi dan kalau memang itu sesuatu yang menurut saya menurut masyarakat bahwa harus melakukan revisi atau membuat lagi satu peraturan yang terstandar untuk kepentingan investasi pertambangan perkebunan sehingga tidak salahnya untuk kita buat untuk depan sebagai acuan jadi tidak ada kita buat produk hukumnya pertama adalah untuk memang simpan yang pembangunan itu kepentingan pemerintah dan kepentingan investasi tidak salahnya kita buat satu lagi nah cuma mungkin teman-teman di bagian kemeningat atau bagian pertanyaan dan pertanyaan perlu ada seracang pembanting bagaimana sih apa yang mendasari perbedaan yang yang signifikan misalnya terbentuk kepentingan kepentingan investasi sebab kalau menurut apa yang selama ini diperlakukan ya disamakan ada pun terkait dengan bahwa praktiknya di lapangan ternyata itu cuma 100 ribu padahal misalnya disitu ditentukan oleh perusahaan daerah juga 90 ribu jadi saya kira sebuah pelanggaran dilakukan oleh perusahaan yang semestinya dievaluasi apabila ada pengusaha yang sebenarnya dilakukan ini padahal standarnya sudah ada dan informasi ini kok tidak sampai kesayang tidak sampai kesayang ya syukur-syukur kalau memang bagi masyarakat ini mungkin tidak keberatan atas keputusan itu dan mau menerima saja saya kira itu bagian dari kurang pahamnya mungkin masyarakat tentang standar harga selamat menikmati